Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa separuhnya mahar karena urung dikumpuli maka wajib bayar separuh ayah cipu diksewajib upon nisfu laguna, manfaat kedua nisa warji ulan bali lagu marisirokabel, upon nisfu separuh, goreng dikumpuli illa ayakfuna kecuali yang tanya puros apa sewajan artinya separuh itu pun kalau mereka merasa urung dikumpuli itu ada diurung wajib total separuh gugur kerana urung dikumpuli yang separuh gugur bisa gugur maksudnya mereka di sepura, di bebas ini kalau beli ini illa ayakfuna kecuali nyepura sepuan nisa hijaujat fayatruk naru mongkong ninggal sepuan nisa gueng nisfu gugur how yakfuna utawanya mongkong ninggal dan matur ngeluak pak sanglius nanda ngaji udu ngom Bu Sajab merugrmante dan ngaji nglelung ngaji peke eeeh Kemudian nanti angkutan, ih, ngikutin lo angkutan heheh hehehe おいya, orang-orang itu eh, um start khusus nih aku tuh trauma, aku tuh orang angkali yang trauma aku angkali, pak, di posisinya setengah dugun orang parang itu benar miskinah jembahar lak balak, orang ngacau aku kalau tadi si ngaji ngalif enak harus dugun orang angkali, pak, di posisinya setengah dugun masyarakatnya masyarakatnya awya buah utawa nyepura sop ala diwong inggis muli istirahat utawa nyepura sop ala diwong biadih iku yang dalam kendali neladih tangan neladih uqdatu nekau di akad nekau uqdatu nekau uqdatu nekau uqdatu nekau uqadu nekau kan suwo kemungkinannya misalnya sampai pas nika nyebut maharnya sepuluh 1 sewo satu juta saya menekahi kamu dengan mahar seratus juta setelah sepuluh hari sebelum kumpul di begat di begat itu kemungkinannya dua karena yang separuh itu wajib ditasmiah jadi mahar sing sekedita itu menjadi wajib karena sudah disebut jadi setelah disebut 100 ribu itu sing wajib korona disebut wajib bayar separuh persen separuhnya atas nama kita sudah menyebut mahar jadi wajib bayar separuh seked persen nah sekali dikumpuli dikumpuli berarti dari wajib sekabian karena ini belum dikumpuli wajib seked persen ini kemungkinannya masih dua wajib seked persen pun ini mungkin gugur misalnya sing wajib do mas berhubung sama orang umpulis berarti kemungkinannya sama sekali atau malah semuanya jadi gua ila ayak funa berarti sing wajib bebas mas gak usah mahar-mahharan nunggu orang raksana aku berarti bebas kabe awyak funa dibiadi udhadun atau sebaliknya dari kang romanto itu gak sebut satu sewa ya situ satu sewa kabe lah pekan kabe jadi kemungkinan ini malah lorok kemungkinan menjadi tidak wajib total karena dibebas masing itu atau kemungkinan ini malah tetap seratus ribu karena sing laknang ngeket no kabe ini jenis awyak funa jadi biaya tiub dadun wawwa azza uju fayatru kulaha alkulla jadi buju laknang ninggal nolaha manfaat kedua zauja alkulla yang sikabi jadi kabe-kabe harus disebut satu sewa ditarik mana saya ketawa paham ya ya dari koran wa an ta'fu utawi arefnya ngepura siro itu akrabu lepa arek litakwa maarek takwa ini prinsip dasar koran jadi kue ngepura itu wap arti ini yang tengah rumanto mental dasar sih disarano koran itu ngepura gak gampang arti nih sing laknang disarano nyidak no kabe tapi sing wedok ya di keisaran ngepura semua yang separuh jadi podo-podo untuk syariah tabe jadi ngeisok wakn takpuk akrabulita pahwe agak gampang jadi sing laknang ya dikon urbano hae sing wedok ya dikon urbano hae jadi kue gampang lus ngepura faham ya jadi koran pegatan itu diatur terus ngepura ini koran meneh wala tansawul fadla benakum aja lali siro kabe alfadla yang keutamaan benakum kan antaranya iro kabe jadi kue aja lali keutamaan yang terjadi antaranya keutamaan contoh paling gampang ini kan rumanto ya kadang orang ngalim ditugdir suka utamanya itu dua orang ngalim ditugdir gak suka kalau anak uang ngumikir keutamaan diudahnya ngepura misalnya kok gini pak kia iku kere dimantau aku suga meletih ini raka ruwan padahal diknya iku sepeda motor sih ngepura 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 dan kia ini mau anak bajingan orang dinasab untuk aku muda kelas kok meletih ini repot kayak gini jadi aku tunya orang ngono jangan saling melupakan keutamaan antara ini siro abe misalnya kamadun orang ngalim seperti itu urun omah nanti saling urun nanti ini gak boleh yang utama apa lupa diantara kelebihani masing masing dari utama terbatas pekatan terus hajur-hajuran kalau model ini ramah terus tidak nolah diangkuti mulai sebetul orang tim pekatan terus diangkuti calon sebetulnya sebetulnya musim kawin musim pekat tak terkenal seperti ini sebetulnya 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 jadi semoga untuk ikan diangguti sebetulnya 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 menurut sebetulnya kecuali menggantikan ayat maki hanya sebagian ujiman keputusan hukum kemudian ayat mati ada ceritanya saya kira ada yang menggantikan saya 16 ayat mati ada ceritanya cara ini perang, cara ini mimpin orang buju nak mati dia, ini kan bakas begatan kalau bakas tidak ditinggal mati, itu lengkap jadi orang beda yang rondo kerana begatan orang rondo kerana ditinggal mati terakhir, orang kiai yang rondo dibakas usulnya itu jelas, artinya gak jimat kan paham gak badan, artinya gak apa? gak jimat kan jelas bukan hukumnya ternyata di al-Quran, yang orang diterima bilar, yang orang diterima ini adalah hukumnya ketika lain orang diterima hal itu juga dari Yaraq ada yang berat Allah salat salat itu juga kita nanti Hai ayu khom sadiq ayu khom sedikit sesolat lima biada iya klanakani sholawat fi awkot dihaidam birober waktu ini sholat sholat itu juga sesuai waktu ini was sholatil usta lan juga yang sholat usta rata-rata ulama ngendikan ya di sholat usta wa nasur sholat ngasar rata-rata ulama berpendapat sholat usta ngasar waku mulan juman ngosiro kagelillah krono obo kawan itin khali wang singtoat kagel Hai dikwe ujuman dengan Allah krono toat terus kila muti indeksi singtoat kagel likau lihi sallallahu alaihi wasallam dawe nabi kullu kuno ten filqur'an fawa tuatun utai setiap lapat kunot filqur'an inggalem qur'an fawa tuatun artinya tuat hai 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 Hehehe Hai wakti lalantin dauna pengen sakitin dikeseh menengkapi hadisi benarkom kunan ataklamu sholat kuno kita guna tak kalam mengomong-omong kita visor tinggang sholat hatta nazarat singkotumburan apu ayat Omir namakan perintah kita bisukut iklan meneng wanuhina nanti cegak kita anil kalam sanggeng omongan jadi sahabat itu nak sholat ngomong-ngomongan kocacile kocacile ketong gue nak sholat ngomong-ngomongan ayo disiq sobat ingeteng mohon yang pulau sering ngomong tengah madin ya jadi didikia itu kelirukan romantan ngaji fahkih dokuh ke usfondis itu ngaji sejarah Hai gua balen kan romantan fahkih wasfondis teponis misalnya gue nak sholat kudu menang naubah yang telu batal usfondis dan aku mau cesejarah buatan betonnya ya ternyata zaman nabi sobat lah disiq sederungnya terpelajar ada sholat ngomongan tuh artinya kan terbuatkan kaget kan ambil masyarakat yang kita dakwai buatkan apa kaget karena ternyata ada proses zaman nabi pun ada proses yang kunan atakallamu bis sholat kunan kita unatakallamu omong-omongan kita bis sholat hakta nazalat sikat umurna kaya umir namakan perintah kita bisukut wanuhina anil kalam jadi tahu ada priodoh dimana setiap sholat itu sholatnya tidak ngomong? ngomongan faham jadi beda sama denger rasanya penggiat itu beda akhirnya terus gampang maklumi gampang berproses cara berbaksa itu lagi dan aku menanggup ke kan langsung fonis sholat ngomongan sholat ngomongan sholat ngomongan berbeda botol batol kakso, botol kakso saya tuh fonis ya kan jangan ya jadi ngapain kok mau prosesnya jadi berbaksa kalau kamu berbeda di shirokabe yang ada di musuh atau selain atau banjir yang ada di satu galak dan berjalan dan berjalan kalau sholat di shirokabe dan berjalan kalian melaku-melaku ada berbahan atau kalian numpak jadi aku enak dalam keadaan perang itu sholat dan melaku sampai numpak kelas hal yang sudah ada di sholat dan berjalan dengan sholat jadi aku pernah nanggup salat di shirokabe dan berjalan dengan shirokabe selamat datang jika aku mengalami di shirokabe shirokabe atau hal yang setelah sayang jika merupakan shirokabe saja yang berkara alam taku di Quran ini aneh jadi bahas bakas begatan terus bakas sholat terus bakas begatan menengah mau kan begatan menengah ditolak ya kalau bagian di malam ke rumah nama dirinya waw begatan karena ditolak terus diselingi sholat pahami diselingi sholat terus diselingi sholat pahami diselingi rondo yang kronoma mati sholat pahami diselingi rondo yang kronoma mati kalau nanti mau setengah mizan gubro ini cerita wali jadi mizan gubro dikara oleh ulama yang terkenal wali mizan gubro kitab Siti Karangwali cerita hubungannya Nekah besola duduk tak termasuk ceritanya di kenapa antara Nenekah sholat adzana sito zaman ulama rinu nak berkumpul buju ini selain adzus sholat berkumpul buju visu roti sujud diadamian sampai dia itu menemukan sirri ini jadi Nekah itu selain karuan paling daging fungsi buju mulai sampaian karuan tonak kepengen roh fungsi buju mengurangi yang cerita terutama gak boleh lukman segera kawin kuen aku menaruh fungsi buju beneran iku gampang iku sengi warga no kue melalui ini kan kau ngajikan waw waw yaitu ilaljan jana jadi kawin iku negwini koran bahasanya digenti ilaljana buju mu ngajak moroswar wak nenggak sampai nyakin kita ini punya nafsu punya sholat wak nenggak yang mengertikan kita zina tuh istri tadi sampai ngurmati buju jokrona buju mau wedok nah iku kadang kecepelek no dirimau mau wedok tak rapat koi tak dikubi tapi nak sampai melihat itu yang menyamankan kita dari zina dari pasar kembar putus ketoro akhirat Allah ya seneng mereka sampai melihat buju itu sarana untuk Tuhan paham ya kanji nabi dia seneng nabi dia seneng istilah dasarnya nabi dia kenal Allah tulil basur waksonulil barji kalau beli ini ya Allah ya seneng banyak Allah kersananya yang ngotain kersananya negwini berhasilnya nabi juga seneng istilah dasarnya nabi itu nabi dia kenal Allah tulil basur waksonulil barji tapi nggak sampai dulu buju model awa buju merah bawa popo buju niku yang bawa popo bar lempon sampai dari yaudi nabi di biasa ini kita santri tapi kalau tradisi juga apa dirotonggo Rabi dari sufi nah itu lu gogo gua maksudku ngomong tak ya rebet betulnya kita itu santri budek itu kalau yang kerenin namanya ada adat santri kan adat awam jadi kita santri si kiri di Allah supaya tidak ada tradisi orang itu tradisi awam kan itu cara Allah kan janjel si neka itu sarana untuk tidak zina cara rasul sama yang berada diadari jika kamu menghidupkan kembali nah artinya ingatkan bojo peristiwa penting tenang itu paling tidak sarana untuk menghidupkan kita dari zina itu dari jelalatan kalian menghidupkan zina dan juga namun ini saking sakrali dijajar Rasulat itu tidak dijajar Rasulat dengan orang-orang berbahas bojo berbahas sholat sebojo mana? bersampai Imam Saroni menghidupkan orang saat mempunyai bojo ada surah itu sujud di Adamian bentuk sujud di anak Adam dan itu risikan risikan cara hukumnya Allah berhubung risikan cara hukumnya Allah diwajibnya mandi besar itu saya menghilang jadi ini nikah itu kan halal ngumpul di bojo itu halal tapi meskipun halal ada surah sujud di Adamian kalau kalian ingin ada bentuk sujud di Adamian karena saya nebus ini itu di dos banyak gede terus tidak bisa sholat paham gak? artisipun sholat itu untuk mengingatkan lagi bahwa pada akhirnya kita ini hanya sujud lilah paham gak? itu mengikut teori yang pertama Pak Bukang Ahmadin gak? nikah itu ujung-ujungnya tertinggi adalah untuk menghentikan kita dari zina berarti sakralitas nikah itu ada karena kita nih menghentikan dari zina karena Allah gak bakas malah ini malah terlalu jorok mana ini tapi ujung-ujung jorok itu tadi karena itu kefiah kita menghentangkan semua zina apa itu? karena jorok Allah tetap sakral karena itu melihatnya tarkus zina karena itu dibakas antaranya sholat tapi gampang untuk menghormati pada istri itu menghormati Allah jadi atas nama itu sarana kita meninggalkan zina iya enak sama Allah gak seneng rasul gak seneng jadi rosa kakan Wiridhan gampang wali sama nama ini dibangkan Wiridhan tapi di luar bujang nyesap bujangnya itu gak berbohong jadi gak berbohong jadi saya ntar Wiridhan mereka gak wali gue sama kan gak sesuai jalan-jalan di Quran ada rapati Wiridhan gak pula malah gampang wali gue jelas dia enak gak buka Quran jadi saya ini bakas rondo yang berbohong mati jadi kalau rondo begatan saya ini rondo berbohong mati waladina tewong agen itu tahu kalau narkang denpat ini si latina mingkum wong sing ditektir mati wadarun aswajanan tinggal buju walusu wasiatan maka wasiatan sopo aladina wasiatan kelawan wasiat di aswajimare buju-buju ini latina masyiat yang isinya apa matahan yang isinya ngeki seneng-seneng yang buju emad di aswajimare kita bisa seneng sebuah aswaj dihigian waminan nafakotisang 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 walquiswah paling gak ilal kawli itu muka maring setahun jadi koran itu diketel karena ahmad ini bakas hukum jadi kita mati terus ngomong ini dengan anak yang pertuaham kabe dunia ku paling gak setahun di mati bojuku sebetulnya sebetulnya jangka ini mati apa masyarakat apa tapi kalau koran itu jelas jadi kita mati ku duwasiat ini matahan ilal kawli mayatamat tak nabihi minan nafakotisang walquiswah jadi jelas hukum-hukum koran itu jelas jadi mati mati ngomong itu dipendenggahan dan bujuannya seneng paling gak nanti setahun bersama-sama jadi jelas jadi jelas ada hukum jadi mati ketibaan hukum rupanya konfasiat jadi bisa nanti buju nanti bujuannya itu koran jadi orang mulai lahir sampai mati saya mau hukum nggak aturan saman perjalanan koran gak jimat itu orang-orang jimat hukum jadi jelas jadi kita balik orang yang mati ini tidak buju hukumnya di wasiatan di ajwaji matahan ema yata matahan abihimna napa kawal fiswailal hawli paling gak nanti setahun tidak berakhir halnya tanpa musir jadi kita coba aku nak mati ngomai baukku bapakku dilur-durku berhakku yang sampai mati berakhir halnya tanpa musir eh wah ramukur rajadin dan kita tanpa dendam namu keraja eh wah ramukur rajadin halnya tanpa dendam min maskanihin nah sanggeng omai sehojan saya jubilas hukum juga orang-orang yang jubilas hukum tata-tata nanti raksa dikejimut enggak, berjus 16 menurut jimat saya gitu, enggak, ngantin jus 15 fa'in khawrasna mongkolamun metu sopan nisan falajunah alik mongkolamun dosa kemujud aliku mengatasi syurah kabe fima fa'alna fi'an usihin nami ma'ruf tapi nak metu karpe dewe sing pertimbanganiku ma'ruf ya, sing pertimbangannya ma'ruf rapopo contoh paling gampang ya, menyangkut ipe lah kalau zaman akhir contoh paling gampang ipe bu jenis mati tetap ngadeng, wah kumpul ipe kumpul ipe, itu nak rukun, bayar selingkuh nak tukaran, bayar, butang hari sana pertimbangannya ku ma'ruf ya rapopo betul lah lagi berkumpul ipe sekali nih, mati rak haram ipar ini pokoknya kalau ngaji peke haram ipar, gak haram sing selama corona faktor dulur malah ini ngadunyi ku ma'ruf jadi sampean kawin sampai bayar ini, bayar ini mati saya tidak ngadunyi, maka haram itu menjahatil jam ipe paham ipe, haram itu ipe haram karena kan gak o'ruf ngumpul ipe sedulur jadi sampean rapi di bojomu, tapi ngawini adu ya saya lihat gak o'ruf jadi enggak bojomu mati ngadunyi gak o'ruf jadi haram itu gak haram sing abadi haram menjahatil jam ipe dasar ini ngak sampean mati itu bojomu mati itu mau ambil ipe itu ngak rukun risikan selingkuh ngak tukaran risikan rebutan wari janda itu ngak metu kok kerana pertimbangan itu pertimbangan hukum itu gak apa-apa 5 bil ma'ruf metu sing api-apian itu pertimbangan kok sepertinya kalau anaknya mati suatu yang mati bojomu mati sama santrini kuat aduh bayai manpas pas sana ini ngumpul ipe hahaha gak sih gak apa-apa gak sih aku tau sualih bojomu kumpul ipe anak gandeng kok jadi sepotnya penting pertimbangannya kok gomong itu minimal pertimbangan ntar aku zina bang sepotnya zina kududu dendari jadi orang sekedar rusan napa kok tapi yang pertimbangan hukum dipertimbang namun dipertimbang hukum berarti koran itu buah kasi potensi potensi jadi potensi yang dia lah yang ngapik iya maslah hati nah capan akhir pertimbangan itu mas hati tetap bentuk oma berkonek sekali metu malah tersantuk bagian bar hukum hilang bagian dipertimbangkan bagian kemudian pengirahan orang pengirahan kelihatan di zaman akhir wajinya tenang nanti boleh bareng tua pertimbangannya orang hukum bagian wawah kutih awal kawal kutih sepuluhan zaman akhir wawah kutih awal asyizun itu tidak mulia hakiman itu tidak bijak tapi nanti detail jadi asyizun hakimin awal kuk saking saking detailnya nanti dibakas hakim bijak hukum hukum dibakas walil mutolakot di mata di ma'ruflan itu di dewa di begat mata itu di hak mata walil mutolakot itu di dewa di begat mata itu di seneng di ma'ruflan nanti dibakas di begat terus ternyata ternyata sakit tetap duntuk hak mata unbil marah hakkan hukum wajib halal mutat mula wajib mesti begat wajib mata unbil wajib dihitung konderaan per tahun bayar piro malah jadi senap konderaan malah larang malah jadi wajib membayar malah selain wajib nap konderaan per tahun tidak wajib yang penting dicapal malah jatang per tahun kan konderaan hai jatang cwn ini ini saya mengandung saya tidak apabila menurut saya saya tetapi meng guardian saya 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 dari saya cwadet i saya saya dan itu tiba-tiba nggak susah karena ini kaya bayi ini saya teruskan di sini jadi ayat ini yang lakukan saya akan berpikir jadi tidak ada yang lakukan yang membuat hukumnya karena itu paham ya? ayat ini tentang nikah tentang tolak tentang aturan-aturan nafako itu berpikir saya akan berpikir saya akan berpikir saya akan berpikir kalau dulu saya akan juran saya akan berpikir karena aku cintu di mana-mana itu yang sampai ke ORF jadi ng Amen www itu kuran bakasnya tidak ada tidak ada yang ada kuran itu sekedar karena Imam Shafi'i, Imam Nawawi terus terakhir ditutup tidak ada yang ada ini keluarga yang ada yang ada tidak ada yang ada tadi taruhannya tidak ada yang ada ini tidak ada yang ada tidak ada yang ada ini kepada saro ketika seorang beberapa manfaat orang-orang yang bicara hahaha hahaha jadi aku gaya tapi kita bisa hahaha 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 Alhamdulillah Lihat sekelompok orang yang keluar dari rumah Alhamdulillah Bani Yisrael sudah hilang Banyakan gara-gara di tsunami terus migrasi Banyakan juga di pinggir laut Allah tersinggung Kebanyakan ini Jadi menghilangkan Allah MR Kadang Allah itu lucu yang tidak mau dimati malah diparingi mati kekhawatirnya Allah mau dimati korona sebab padahal ujung-ujungnya yang mati orang terserah Allah yang harus diinginkan Allah buat hal ini dari jamiah jadi mulai balik, mulai balik dengan jenengah Allah itu menghitung min aslihi kalau balik ini maling ini balik dengan Tauhid jadi enak dengan delirah jadi nyinggung sampai Tauhid tak bebas nah urusan mu'asara oleh anak beda yang ngeri sensitif sensitif dibagasan anak dari koran jadi malah repot ini bagas Tauhid ini bagas Tauhid ini ganti pasal Tauhid uang mati itu cara Allah itu kemungkinannya kali mati korona wadih duksa misalnya berarti wadih korona Allah korona hukum orang yang korona sebab misalnya lagi rame-rame ini tsunami seakan-akan yang akan membunuh kita itu tsunami termasuk tragedi nah yukyo kan beco gak lodeh wadih itu tsunami ya kan waktu nampayan wadih rame ini busung lapar orang yang mati busung lapar rame-rame ini virus seperti virus tapi yang cara Allah menghitung dari asli yang cara Allah itu mati korona Allah tapi yang manusia selalu terkontaminasi oleh sebab-sebab lahir jadi kalau ada pengeblok ada pengeblok ada perang ada mati ada bom yang Allah itu menghitung dari asli ya itu tadi kalau sering mati yang cara Allah itu hidup itu peristiwa jadi misalnya saya berhitung orang di beras orang di beras orang di beras harus mikirnya bahwa tidak makan orang di beras orang di beras orang di beras nah repotnya cara Allah menghitungnya buatan-teman urib urib itu peristiwa jadi saya bisa makan orang anak urib saya bisa pakai urib jadi cara Allah membuat sebab makan sebab bisa makan urib kan tapi karena sebab urib itu sudah kita punyai kita menyuak beras karena tidak punya beras kita bisa makan tapi ini cara Allah buatan itu langsung urib urib itu sudah satu peristiwa yang menjadikan kita bisa makan lah itu Allah berarti kudulnya sampai pertama nyukuh urib-urib lagi kalau Allah bisa di semangat kalau di wali tidak ada beras tidak di semangat misalnya ada beras seperti mati apa yang harus gampang misalnya ada beras kita paling mati artinya apa Allah tetap di semangat disembah saat orang kelabaran karena Allah itu urib mulai Nabi Zakaria mau nanti keliru Nabi Zakaria akan ngintikan ya Allah kalian kebingungan anak yang terus risalah ya Zakaria bisa di anak saya mau tua buku saya ini cara apa mandi masuk gada anak lumayan saya tidak ada anak tidak ada tidak ada walaupun ketika kami ngobrol alam taku saya aku itu tahu tidak ada tidak ada tidak ada tidak ada apa yang jadi kalau Allah menghitung Nabi Zakaria cara Allah kalau kita menghitung Nabi Zakaria itu ada yang ada yang wujud karena orang ada yang diwujud yang bisa Zakaria apa yang bisa berupa-rupa ini berbeda Allah Allah tidak duga Allah tidak duga dengan hitungan duga hal atas insani khidun minat dahrilam yakun saya amas kurang manusia aku tahu Adam aku tahu rumah yang saya itu meletih aku tahu Adam Ahmad saya itu aku tahu Adam itu jadi jadi caranya tersinggung tahu Adam itu aku iso itu urusan pakanan itu pertaruh aku drogku tidak caranya tersinggung itu tidak pakanan itu juga mempertaruh aku drogku ya Allah aku 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 Maksudnya minal agam Dan tidak minal agam, tidak ada yang tahu ada bentuknya Jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita Logika kita mau rati duit bingung, rati buras bingung Padahal logika Allah ini langsung minal agam Ini benar sholat Tuhan, sholat Tuhan adalah makduman yang terjadi Bukan berhasil, tidak ada yang ada yang ada Jadi tidak ada yang ada, tidak ada yang ada yang ada Artinya tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada Tapi kita apa? Gara-gara terbiasa yang ada sebab Kita tidak kerjaan tetap dihitung Dari orang itu bingung tetap, akhirnya ini Sebenarnya, kita mau, Bujunya memang tidak ada yang kumpul Malah Buyutnya bingung tertekan Akhirnya itu memang paling laris dengan jagungan Bingung jagungan Bujunya itu harus jagungan, tidak ada yang cinta, jagungan biar Serebak Ini bakas tawkhid mohonnya Bisa bakas muamah lah Jadi tawkhid cara Allah ini itu minal adam Minal wujud Tawkhid cara manusia itu terpengaruh Hal-hal lahir Faham ya Iyub binirzat singci keutamaan Dwe apian Alan nasi ngatasi manusia Bener ngalim pulau Jadi sekedar urut us-peris Diwamin huishya uha Walaikin aksaran aslah syuruh Kesyukurnya kita ini suka Kemarjana Cora apa urut Sisa dudat-tudat Cora apa urut Sisa dudat-tudat Nah itu cara manusia kan Untuk macem-macem lah bisa syukur Kasus doanya manusia Wah kalau tiba-tiba berjuang Si Rokabe bisa pilih lah perang Perang sih berjuang Membunuh Membunuh ya perang benten Kalau membunuh itu kan Kalau perang itu saling bunuh Wa alamulangertia syuruh Kapil anna wawah samibun alif Saya ini bakas sosial Mohon iku bakas wawu Bakas buju Rondo Saya ini bakas perang Saya ini bakas sosial Manti sopoh Zayumman Alladzhi krediwoh Kang ngutangineng Allah Bi infaki malihi visabilillah Korten kan pengutangan Hasanankang abud Sopoh singgeleng ngutangi Allah Yiku krono nopang Visabilillah Bi ayun fikohu lillahi azza wa jalla Yang ternyata Yang ternyata Sopoh wawu ing Mal Atau wawu ingkorten khasanan Lillahi ta'ala Antibigol bin krono jemberi adi Dan fak krono Allah krono jemberi adi Fahigoh i fahum Maka nikl nikl no sopoh Wawu ingman Eh Hukuk engkorten khasanah Lalu manfaat ke teman Atau wawu ingkorten Tikl tiklan Kasih rataan yang ternyata Sopoh singgeleng ngutangi Allah Tapi di tikl tikl no Wawu ti awwaku Ya bidu iku ngekort sopoh Wawu Yapsutulah jemberno sopoh Ayu wassi Dikasin jemberno sopoh Yang riski wa ilahi turjawa Ini adalah Al-Mutasawwap Ahmaddin Yang mengajikan Tafsir Shawi Jadi ini Tanah Zulat Jadi ini Al-Mutasawwap Imam Shawi Salah ulama-ulama sedentan Berarti Allah itu tradisi Tanah Zulat Tanah Zulat itu maknanya Mentelung Mentelung arti ini Kau kuatirnya Bahasa Samawi dibawa ke Bahasa bumi Damnan kesopanan Itu Tanah Zulat Jadi kan yang kenal Rumanto Al-Mutasawwap Rumanto Dwi ibah Di Ahmaddin Kaveh Rawai puka orang wabah puka orang wabah tapi orang saking sopan istilahnya sapa jalan utangi aku dari beliau kira itu wah lu kan lucu orang ini posisi itu al mu'ti orang al malik tapi bahasa dia sapa jalan utangi aku enggak tak walis lu gini orang agak perlu ngendekanku enggak ngabung faham gak gimana lalu ini jaringan ngerti manusia kaya saking ngelik pas ngamal ngerosong ngamal padahal duit oleh Allah amatun menggakai dua uang, misal wangannya kue menggakai itu padahal kue itu, menusul padahal Allah betul, karuan yang duit dunia, yang duit segalanya, istilahnya apa? apa yang utangi? Allah, kaya-kaya Allah kan utang jasa kan? kaya-kaya Allah ini utang? jasa itu jenis Tanah Zulat jadi Allah saking sopani di tradisi Tanah Zulat Tanah Zulat ini mentel, kaya-kaya Allah yang butuh paham ya, mulanya nanti yang ngalim misalnya sakulon apa malik ada yang orang hikm, ada yang orang hikm ada yang orang hikm, ada yang orang hikm itu nangis ke ayat-ayatnya di rumah itu kok bisa, Allah kok bisa membahasakan diri dihutangi betapa terhormatnya, betapa agungnya Allah karena dia yang punya yang memiliki, yang memberi tapi istilahnya kalau orang infak ini mencet dianggap utang, dianggap Allah dianggap utang paham ya ini mulanya nanti yang kaya-kaya yang halim alamahnya kaya-kaya yang ikhlas kaya-kaya yang ikhlas jadi misalnya Kang Rumantau di ikhlas kurungu tidak ada yang disayu segera yasa, kaya-kaya yang sholat kurungu tidak ada yang disayu pada lahir yang ada yang ada yang ada misalnya dianggap utang oke, ini dianggap dianggap ini adalah akhlak yang dianggap termasukダwa yang tidak ada yang adalah kurungu ini desa abang kaya-kaya ngerasa utang jasa panggil mergode ini nyebarna agama Islam padahal kita kan juga utang kita tidak sampai orang bener ngukur hati ya kaya Allah kaya kita ini hakikatnya orang tidak dihutang memang usah tapi kalau disampaikan orang baikku kerasa kalau hakkan termasuk pura ngaji kita kerasa utang ini zaman akhir orang gelap ngurusi agama termasuk Pak Matun hehehe walaupun aku masih marah nih pas sampai ngaji aku malah putun burun malah aku masih marah nih jadi ini seperti Arumantah jadi ini tradisi sunnah tua akhlaknya Allah termasuk dianggap utang jadi kami kita-kita ini kan misalnya piring Arumantah sekarang di Rian Jaya itu ada Dai dan sekarang disana dibikin wajib itu apa Pak? utang jadi ada yang menyebarna agama Islam jadi aku kaya minta oleh Allah jadi kaya itu takhallah aku biaklah kita jadi itu jadi tanah sulat tanah sulat artinya mentelung seperti ini gak malah sih jadi tidak seperti ini artinya hehehe bener ini ya hehehe ini udah dipikir ya setelahnya ada balian malah besar ya wahnya nyatanya melihat ini tidak melihat beliau jadi saya tidak mencari enggak mencari akan lakukan ya enggak apa boleh jadi beliau tetap berkorsinya tapi yang jual berlebihan anda teman ganti sejarah alam taro muntah ganti wapasalnya, yang jelas sudah ada semuanya ganti terus ada semuanya jadi ganti sejarah alam ta'ala ilal mali min black israel alam ta'ala notaranya ngadisi rahi lal mali pada kelompok min black israel coba perhatikan, sekelompok orang dari Bani Israel min bak di Musa saat ini kematiannya Nabi Musa maknanya dulu, pulang Nabi kan biasanya ada dulu mau keliwak maknanya, ilal kisotikim dari sejarahnya Bani Is wakobariim dan ceritanya Bani Israel kalau sering ngomong ke Ahmad Dindulah sejarah ya wau beda ini sejarah sampai kebanyakan dengan Tengah Romantoi nak cara kebanyakan uang sholat ngomongan itu padahal nak cara sejarah benten oh ternyata Nabi tahu ngalami periode sahabat dimana nak sholat iya ngomong ngomongan itu benten caranya sampai nyentak itu benten nak nyentak arah-arah sejarah kan pede berkajar sholat ngomongan jadi beto jadi alman itu beto jadi gitu loh sejarah di sekolah itu yang dalam nalikah ini ngucap soal bani israel di nabih ini maring nabi if kalu di nabih nabih lakum ke de bani israel buat ya nabih itu samuel ini ketok nabih ini rata-rata bani israel jadi ini samuel danial jadi danial keren kakakak nabih danial samuel jadi jeneng-jeneng nabih israel ini berakhir sara ini soalnya turunan nabih dan Israel rata-rata turunan nabih tapi ini pun sesat ini 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 jadi mulai rian ini ini sejarah kakak Ahmad yang romantok mulai rian itu ketika ada kekacauan ini 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 mulai dulu itu setiap ada kekacauan orang itu asumsinya ini kedatangan ratu adil tapi rian itu zaman bani israel yang kalah terus sampai buktan asor kalah sampai ini itu tidak ada nabih itu tidak ada kiai pak kiai tidak ada tokoh yang pemersatu yang kita nanti itu adil tidak ada ratu adil tidak ada ratu adil tidak ada ratu adil ada mahdi itu mulai rian ini karena setiap ada kekacauan kita selalu berharap ada ratu adil tapi aku keliru saja ini seperti itu sebagian kekacauan ini dari kita karena kita ada individu yakin gak kacau ada orang kacau ini tidak suatu bangsa itu kan lahir dari individu individu kalau individu itu bahagia mau apa misalnya Kang Romanto bahagia keluarga Ahmad itu bahagia itu bahagia karena semua keluarga kecuk kuban tidak usah mengerti ini SBC benar Gus Dur benar jadi mulai dulu begini jadi ketika bani israel ngalami kekacauan sosial itu mereka juga matur dengan nabi ini aslana manikal nukotil visabi terus dari nabi ini kamu tidak tenang dengan jibele orang jibele seorang ratu adil kita tetap fasek sama wabah itu kita tetap ditunggu ini nabi Muhammad tapi kita tetap rusak dijak perang itu seperti umum nafek saya tidak usah menyalahkan kiyayi kalau kiyayi ini nabi itu artinya apa? tidak munafek itu artinya apa? itu dipimpin nabi Allah tidak kira benar bukti ini dengan nabi Allah itu buat yang munafek wadah itu keliru sampai gantung bapak bukti ini rasulullah yang menyebabkan munafek itu tidak bisa nyalahkan kiyayi nyalahkan kiyayi nyalahkan kiyayi nyalahkan kiyayi nyalahkan kiyayi apa? kok memimpin umat? mimpin bojo yang idola apa? apa? orang anaknya orang anaknya yang idola tidak memimpin umat anaknya janggal itu berarti bapak untuk harusnya yang merah kuat orang anaknya orang anaknya yang idola apa? itu benar itu benar itu itu jadi kalau ada kekacauan sosial itu yang ibat ini sampai saya angkat tanda dimubihi kalimat saya ok tanda dimukahi jadi tertip nişam dari bahasa arabe tanda di muka jadi tertip bihi kelawan malik apa kalimatuna kalimat kita gua narciulan bisa merujuk kita ilahi mahrimah malik, pokok kita ini punya ratu asdil yang kita ini sepakat menerima yang kita menjadikan rujukan tapi jari ini nabi ini ya pintar, gua ada yang tenang, gua ada yang ngorak ini satu sih, gua presiden NO ini selamat kembali sekarang gue sedih, saya boleh enggak, B3 jari Muhammadiyah presiden amin rakyat itu harus diperjauh, ya repot mau jari, ngutuh militer, gua jauhkan barta, sikis biayang ini itu enggak jemputnya orang itu enggak kenangan-kenangan, gua minta, gua enggak kenangan-kenangan maka bener nabi ini, nabi suriga kalau hal asa itu, tingkut tiba, alai murtel, ala tuh kok gua nangkwe berjuang kalau lu ngucap sobat, nisro'il pamalana orang-orang kedua kita, ala nukotil bisa bilang mungkin kalau buatan jihadnya kalau katukh kristna, temen denusir kita, mindi harina wabnaina bisa pilih maketih waket fa'alatim zalik ka'umu jalut fa'alatim zalik ka'umu jalut fa'alatim akutipa alimul kita, semangsa netin wajib na'alimul kita tawalau, mongkwe wadu mingung coba alatim ilako lilamin mabawah alim buzalimin cipulih yang gledak, karena orang pemimpinnya orang-orang rut yang gledak, cipulih orang pemimpinnya orang-orang rut yang akan urut pemimpin sebut diharumantongi menandakan peran sambian akan menghemat BPM atau akan menghemat pemakaian listrik mau kita mau repot jadi kita tidak mungkin menurut pemimpin, karena kita sudah punya mental fasik sekarang berjuri ini, umat islam juga fasik kalau menurut pemimpin, karena masalah hati jadi kita ingat kekirakan, tapi kita menghemat rokok sampai mau buat juri, juri syarga itu jadi kita menangi pemerintahan Mesir menghalang rokok ya, saya lama saja menjadi rokok saya mau beri pada saat lelaki itu berfatwa ketika seorang khalifah punya kebijakan yang diri ma'usia itu tidak wajib dituati kalau kita ingat, ketika seorang khalifah punya kebijakan diri ma'usia itu tidak wajib, itu itu berarti kita ingat, ini kita ingat kalau kita ingat, kalau diajang khalifah Mesir dia ingat, kita ingat rokok itu namanya juga orang-orang, tapi kalau tidak itu itu artinya apa terus ada nafsu, hilang hukum hilang nafsu, menangkan nafsu pengirannya kalah pengirannya kalah, karena halifah itu tidak apa-apa, nggak mau ngelarang sama ini Bu Joniwong, tetap melangkar yang saya jari belah Mak Sufi pemimpin itu ada yang dihidrati pengirannya ada yang dihidrati hahaha 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 laki-laki samaan ngaji, tapi anak-anak ngaji, rasa pamit anak-anak sebuah kode, rasa pamit pangeran kalau aku tidak mau ngaji, majib-majib samaan teka, samaan sebuah kode, pamit dihidrati, rasa pamit gini, pasti kalau sesuah kode tetap aja kode, rasa pamit hahaha laki-laki ngaji baginya, tidak pamit laki-laki, laki-laki sering kecilkan, laki-laki, sampai mau ngalih, ratun sesuatu laki-laki santri laki-laki, laki-laki, itu penyerah yang dihidrati, pamit laki-laki, pangeran yang dihidrati atau kamu, ada yang dihidrati kalau tidak mau ngalih, jangan ngalih sampe, kamu kamu pamit, pangeran tapi sekarang, laki-laki, laki-laki, orang-laki pamit, laki-laki, pengirahan yang dihidrati, pamit ya, selesai, terus hahaha penyerahan yang dihidrati, kita juga kakian hati, kan Mungkin saya harus mengambil buju, sampai anak ini, hukumnya Allah itu bisa dilanggar. Terus terakhir, Allah itu tidak mengambil. Jadi ukuran di akal itu, saya tidak ambil ma'ruf. Bisa memperlakukan keluarga secara baik, ukuran di akal. Ya Allah, saya tidak mengambil orang lain. Dalam makhluk tiba'alihimul kita, kita wala'ilau kelihlamin di mampu'alihim. Bisa memperlakukan untuk Udallahu alaikum. Mereka akan memimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat. Sekarang Allah akan melakukan Ayat. Saya tidak melakukan Ayat. Mereka akan melakukan Ayat bahasa badan, tidak menyatakan lebih baik. Bagaimana saya melakukan Ayat bahasa badan, tidak menyatakanlah alaikum yang menyatakan? Dan kita menjadi Raja. Ya Allah berkata, tapi yang menyatakan adalah Al-Quran. Ini adalah alaikum yang menyatakan. ini ada kekacauan sosial kegaduhan sosial mereka ingin gua kita yang dipimpin yang pemersatu nyalah petersinti tugasnya Allah itu orang biasa Bani Israel terus tersinggung kalau lu mengucap soban Israel Anda yang aku melakukan mulku Anda kali ini apa yang aku melakukan dua orang itu orang itu orang yang memiliki kepemimpinan yang tidak melalui atasnya kita maksudnya orang yang memimpin kita walaupun hal itu kita wahat oleh berat-berat melalui kelawan kerajaan menimbang Tolod mau dipimpin nggak biar lihat aku berasaan dari Tolod tulisah orang yang sama Tolod menisip di Malam Melaka anak turunnya roh walaupun anak turunnya nabi wakanya anak-anak Tarih Dabal itu tukang siapa orang yang itu tukang anggone jadi pengirannya aja yang lucu pengirannya sendiri itu kadang di orang lainmu rasa dengan anak itu ya anaknya roh yang bagus kadang malah dihadap setengah hidangan atau keris jadi kadang pengirannya mulai lihatnya pengirannya itu seni jadi ngerti jadi kadang gawek Gus ngalim kadang Gus digawek markahi yang orang anak yang ngalim ngalim yang pengirannya itu pesan raya kalau mau ayah saya ini pengirannya itu jadi kadang ratu hadir jadi berarti ratu hadir itu orang anak-anak roh ya orang turunan nabi wala nubuwa orang minsip di Malam Melaka ya wala nubuwa misalnya ngerepisan walaam yuk tasaatan minal mal jadi ratu hadir kan jadi roh jadi pengirannya nubu ratu hadir orang minsip di Malam ya kere walaam yuk tasaatan minal mal jadi jadi aku tak berikan jadi dia sudah tau pemimpin ratu hadir ratu hadir ratu hadir ini tau ini Bani Israel pemimpin tau lo jadi gak mau ngadil kalau misalnya pengirannya kalau nabi lakum inna wastafahum tapi Allah aku milih sopah Allah alaikum mengatasi alaikum ikhtarok pulih alaikum walau jadi dikatakan kemantuan yang tak cerita sejarah banyak pengirannya yang berkata mulai rin sungai selang-seling kadang kadang itu turunan jadi Hasan Basri ini ahli ini ahli ahli ini ahli ini ahli yang biasa misalnya rojo rojo yang turunan yang soleh aku bakar aku bakar tapi kadang itu pereman tidak umar pasar ukat ketua 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 perang salib menang tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau halifah makmun halifah makmun yang seneng koran seneng ilmu tapi pas dipimpin malah negara kacau jadi mungkin mawan indonesia pas dipimpin wong soleh kacau dipimpin wong rapati soleh gak kacau mengukur orang itu berindividu ini yang gak disadari kita ini punya tradisi membicarakan yang besar panggang tradisi kita ini jelek sekali membicarakan indonesia itu bigron indonesia misalnya membicarakan santri bigron padahal per individu itu punya hukum per individu misalnya cara Allah itu makin punya hukum sebagai bapak keluarga dia punya hukum wajib sebagai kiai dia wajib mula sebagai muslim dia wajib sebagai bangsa indonesia dia mahir pajak sebagai hukum berteman dia yang menolong ditolong jadi ngitungnya per individu tapi kita akan suka pakai hitungan umum misalnya hitungan umum ini hitungan umum ini hitungan umum karena masing-masing berpendapat hitungan umum ini yang mencelakakan kita jadi misalnya sampai memikir kemaslahatannya Indonesia presidennya benar kamu kok terus berpikir presiden padahal zaman presiden gak benar keluarga Sakinah gak ada itu di zaman presiden keluarga Sakinah gak ada karena pacara kamu hukum per individu tidak api-api presiden itu hanya tugasnya limang tahun sampai dalam lima tahun ini saya ratau ketemu presiden berarti yang paling kamu butuhkan kan orang setelah kamu terus ini saya sedih ini saya ditolong mertuwa ditolong ditolong perhari kita hanya butuh pertuwa tiap hari nyatanya gitu tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik kan barang sih harus di harian kita ada apa-apa dan kita lakoni tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah saya mengingat dengan rumah saat kita jadi orang soleh saat ini kita Alhamdulillah gak mati ini kita masih sholat lima waktu berarti kita kita kan sudah soleh cara Allah karena kita ada zina sholat lima waktu tapi hanya karena kiai itu ikut di partai ikut BDI atau ikut partai-partai gak benar kita nyesal kok yang izin jadi santri santri rusak itu keliru sekali kok rusak itu selama kita ada zina gak bunuh orang gak melanggar halal besar gitu terus kita baik-baik ini kan gak ada apa-apa dia sendiri cara Allah kan itu bukan cara sampaian membayangkan si A di pengaruh sekian sehingga ketika beliau rusak gak mau bayangnya mau rusak nah cara Allah ngomong itu berita Ustadz menggauli santrinya seorang kiai dibakar karena santrinya hamil lo sering ditanggahi mahasiswa ditanggahi itu fenomena kiai apa itu bagus kata saya kok aneh kamu juga bagus itu menunjuknya Islam juga benar jadi kekuatan tek Samawi itu masih kuat mengalahkan kultus paham karmu kudurnya gue syukur misalkan ini kiai ngamili santrinya akhirnya jatuh jatuh itu berarti masih bagus semat Islam karena masih mempercayai tek Quran aslinya kukhara padahal isinya Quran isinya Islam ya Quran hadis nah masih banyak kan gara-gara kiai isinya teknya kalahnya gak apa-apa itu karena seorang kiai tek walatas lu lu usah lu kia seorang kiai kan coro Quran lu kan wajib iman di Quran tidak ada yang kiai tek Quran mengatakan zina ke arah ya sudah yang melakukan zina jatuh berarti mati Islam masih meyakini tek itu gitu gak apa-apa itu loh soal kita cemas ya artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan-menyayangkan tapi juga bertarung Islam rusak enjur gak apa-apa Islam baik-baik saja boleh-boleh kejadian jadi sama pihak baik ya betul justru sampe bangga perasaan umat Islam masih lebih menghormati tek itu gak mayoritas umat Islam harusnya menghormati tek kan artinya yakin betul lebih bener Qurannya dibangki ya kiai ini gak apa-apa sebetulnya kan kiai ini umat Islam baik-baik saja menyatanya langsung kiainya jatuh umat Islam tetap gak akini zina haram kan kan gak apa-apa kiai ini cantik barang ini itu sebagai kiai orang dengan orang ISM jadi itu sebenarnya nggak nggak yakin gring mereka zina tetap orang ngaji lu ia bisa tidak apa sampai ya orang berhubungannya dengan Allah saya bisa ya bro jadi kia itu hanya pelantara ya terus pun kita ini hanya menerangkan hukumnya Allah ini ya sudah setelah itu orang hubungannya dengan Allah tidak Ka'bah mau nasibnya mengatakan Ka'bah itu dihormati Allah tapi kalau tidak sampai sholat Ka'bah itu Ka'bah itu akhbar kan tetap berhubungan tetap Allah itu akhbar sama kita hormat sama kia itu tetap saja kita punya hukum Allah hukum Allah itu diharap mati orang yang tidak berharap karena Fakui Bojo jenis terlantara Allah ini sama setika kita punya kiai yang terlantara ubojo ya berapa nukutan dalam hal itu berarti hukumnya Allah itu kuat kalau bulan beli ini kalau suaranya ngomong jadi tidak ada apa-apa hidup ini tidak ada apa-apa selama kita mendialekkan kalian Allah ini sama mendialeknya hukum ada disakan-akan tragedi ada kiai ke BDI ada kiai ke Zino ada kiai ke aneh-aneh itu tragedi umat Islam itu karena kamu menganggap kiai itu besar gitu dia pengaruh dengan umat Islam saya jalanin enggak apa kalau kiai itu Zina terus perasaan yang umat Islam itu Zina menjadi halal saya ini kalau takut enggak kan berarti umat Islam masih bagus kan lebih menghormati tak betul kalau Kristen Kristen itu kitab Injil beberapa kali dirubah dan itu menjadi tragedi kiai sampai sekarang karena kadang-kadang moco Zina sama ini nih ini nih ini nih mantan biarawati yang masuk Islam itu kan kitab Injil Taurab kan sering dirubah-rubah itu memang yang repot artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu kalau mati Islam tuh enggak kitabnya suci itu suci yang kadang kotor tokohnya lalu tokoh enggak apa-apa misalnya suatu saat aku suhu khotimah aku enggak apa-apa aku rindu aja dengan Allah kan enggak akan pengaruh pada umat Islam ini contoh termudah misalnya saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja umat Islam juga baik-baik saja hanya baik-baik saja sehingga anggap itu positif ya positif yang anggap negatif-negatif hanya tidak akan itu jadi syariat Bang Warmanto itu bagi yang seneng Gus Dur pun itu tidak akan menjadi syariat apa sampean karena pengidola Gus Dur ah sekali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan berarti mati Islam itu baik-baik saja berita tahu mana yang benar-mana yang salah sampai dikiai ahmadun direputasi numpang mertua apa terus jadi syariat berhubung Pak Yayi gitu kumpul mertua maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua kan enggak juga kan orang tahu kalau kumpul mertua itu enggak sih ya normalnya orang yang mandiri kan gitu yang tak kipun yang mandiri terus berhubung jadi orang enggak usah diri diikuti gitu malah kalau santri juga ngajar ngomong kabel dawe kiai itu dideret perilakunya itu dideret karena anak ini enggak membucu ini aku dideret kan enggak orang itu bisa milah-milah itu mana yang bisa diikuti mana sih kalau aku mengetahui timbal siswa nabi itu nakalan akhirnya yang khusus jadi khusus iya jadi nabi boleh dinyat segala perilakunya tapi kok ada khusus iya terus tajamnya misalnya kayak anut gue ngadain anak ini ya aku kok anut ya aku gak ngumpul bojo mana bukan ngumpul bojo bisa jadi khusus iya itu lahir dengan sendiri sendirinya itu orang bisa menalar mana khusus iya mana yang iya iya terus itu orang iso hukum hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu tetap aja santrinnya Pak Ahmadun gak ngidol anak Pak Ahmadun dalam hal ekonomi mau sok umong ratu mobil didolano secara materi kan enggak pahamu yang ada umat oh santrin bisa milah-milah sendiri enggak usah anak takut jauh murutku anak takut buruk sama buenas buenas pernah gak baik-baik saja enggak ada apa-apa jadi jadi GR kita kalau umat itu baik-baik saja kalau umat itu baik-baik saja paham gitu jadi mulanya lesa arega bidang malakin Allah jadi Allah sendiri akan milah-milah hidayah tidak kita itu maksudnya ini sudah dibiai hidup ini baik-baik saja ini ini ada orang saat bani Israel ini yang tidak punya turunan nabi itu turunan roh tapi orang paling halim paling ganteng paling sempurna ini ini karena bagi Allah ukurannya itu yasa kalau Allah kerasa itu 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 ada orang sampai tinggal yasa tidak tidak semoga bersihkan nabi itu itu jadi nabi pada itu yang nabi ini seperti nabi nabi ini karena Nabi itu menghentikan dengan orang-orang ini kisah nyata orang-orang penyakit menular dari Nabi bareng orang Yahudi kan pinter-pinter ada yang kudisen, ada yang kudisen jadi ada yang kudisen, penyakitnya menular jadi kudisen jadi kudisen kalau cari Yahudi itu sebenarnya maka ini kan ada kudisen, tak campur jadi kudisen berarti kan orang-orang penyakit menular jadi nabi kan latih orang-orang Tawalah, hamat Tawalah, fakultam nabi, nabi, nabi ramadhan maksudkan sifatnya nabi kan sidik, amanah, tablek, fatunah kan cerdas ya, tak kalau ini ketularan ini, karena ini ketularan ini artinya ada penyakit seminal, nabi lalu kayak, ini tidak kudisen ini kudisen, terus nabi ketika orang-orang penyakit menular, maksudnya kabel kersananya Allah dari Nabi yang itu nyampur untuk ini, ini tidak kudisen untuk angin, ini kudisen kira-kira ketularan ini dari nabi karena ini sudah nulari, coba maka ini sekali-kali tidak ada orang ngomong nasab maka itu nasab, iya, maka ini ngalim maka nasab kira-kira jadi nabi hadam tidak bisa jadi nabi, mereka juga nasab jadi sekali-kali mikir indah, jadi tidak tanggung-tanggung sekali-kali ya, gajah-gajah sekali-kali gaya ngalim terima kasih terima kasih terima kasih